Halo guys, kami menerima jasa endorse Bagi anda yang punya usaha Punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor Makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya Dan butuh jasa promosi atau endorse Silahkan hubungi nomor di bawah ini 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantap orang sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jomblo, apakah centang selalu ditorang? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 82 82 72 75 68 Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fara Kali ini saya akan membahas tentang 5 hal yang terjadi ketika Gemini berpasangan dengan Gemini Nah, kira-kira disini antara mereka berdua cocok gak ya? Perlu banget kan kita itu ketahui ketika sudiak Gemini bertemu dengan sudiak Gemini itu gimana? Akhirnya mereka ini akan menjadi pasangan yang panas? Atau mungkin disini malah mereka ini bisa saling membantu antara satu sama lain? Perlu banget kita bahas tentang kecocokan antara sudiak Gemini dengan sesamanya Dilambangkan dengan anak kembak Ternyata disini si sudiak Gemini itu adalah sudiak yang mudah banget beradaptasi dengan orang baru Dia itu mudah banget beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan sosialisasi yang baru, dan masih banyak lagi Karena memang pada dasarnya disini sudiak Gemini sendiri itu dikenal sebagai sudiak yang ramah Sudiak yang pintar banget bersosialisasi, sudiak yang friendly, pintar banget berkomunikasi, dan masih banyak lain sebagainya Dan disini ternyata si sudiak Gemini, di lain sisi walaupun dia itu mudah banget untuk bergaul beradaptasi dengan orang lain Tapi ternyata si sudiak Gemini itu adalah sudiak yang termasuk dalam sudiak yang sangat pelimpan banget Dia itu susah banget untuk mengambil sebuah keputusan Bahkan, kalau dia itu sudah mengambil keputusan, dia itu mudah banget untuk perubahnya Nah itu adalah kebiasaan sudiak Gemini yang tidak baik untuk terus-terusan dilakukan Dan itu adalah suatu kebiasaan yang memang pada dasarnya itu harus dilakukan pada diri si sudiak Gemini Lalu kira-kira disini menurut kalian ketika sudiak Gemini bertemu dengan sudiak Gemini Mereka ini akan menjadi pasangan yang cocok gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jomblo Apakah cinta mau selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jomblo lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses CRM? Hubungi Iki Ahmad sekarang juga 0852-822-7568 Atau mungkin memang disini karena dia ini mempunyai kepribadian yang sama Mereka ini bisa dianggap cocok Atau mungkin yang kepribadiannya yang sama itu akan membuat hubungan mereka itu akan semakin panas Nah, buat kalian disini yang mungkin Disini kalian itu berpasangan dengan sesama Gemini Boleh banget Kalian itu berbagi pengalaman kalian Berbagi cerita kalian Di kolom komentar video yang sedang saya bawa kali ini Mungkin saja disini kalian itu bisa berbagi pengalaman kalian Dimana kira-kira jalan cerita cinta kalian Kromantisan kalian Dinamika hubungan kalian Kecocokan maupun ketidak cocokan di dalam hubungan kalian Mungkin saja hal ini bisa menjadi suatu pengalaman Dimana keren itu bisa berbagi terhadap orang lain Tentunya ini bisa menjadi antisipan bagi orang lain Ketika mereka ini ingin menjalani suatu hubungan Yang sama dengan zodiacnya Nah, sekarang ini adalah info poin Dimana saya akan membawakan tentang kecocokan Maupun ketidak cocokan ketika zodiac Gemini itu bersanding dengan sesamanya Kira-kira bagaimana jalan atau dinamika di dalam hubungan mereka berdua Yang pertama adalah pola komunikasi yang terjadi Antara zodiac Gemini dengan zodiac Gemini Itu banyak banget membuat orang lain iri Gemini adalah zodiac yang paling suple Dimana zodiac Gemini itu termasuk zodiac yang pandai banget untuk berkomunikasi Dia itu mampu banget untuk membuka topik yang baru Topik yang menyenangkan Sehingga disini dia itu memang cukup bisa banget lah Untuk mencahkan suasana Membuat suasana menjadi asik Menjadi seru Dan tentunya dia itu bisa banget untuk membuat sebuah diskusi Yang berbobot tapi tetap menyenangkan Nah jadi gak bisa kebanyakan kalau disini Situasi zodiac Gemini yang suple Padai banget berbicara Padai banget berkomunikasi Bertemu dengan sesamanya Yaitu zodiac Gemini juga Yaitu memiliki karakter yang sama Contohnya obrolan diantara mereka berdua itu akan sangat menarik banget Akan membuat orang lain itu seperti ingin Join di dalam komunikasi tersebut Sehingga banyak banget orang lain itu yang iri banget dengan komunikasi mereka berdua Karena tentunya disini mereka ini cukup bisa banget untuk mengatur suasana Dan mereka ini mampu banget untuk mengobrol dengan cara yang santai Tetapi tetap sangat seru banget Mungkin saja kalau disini dia itu lagi berbicara formal Komunikasi dengan formal Tapi dia itu tetap banget bisa mencairkan suasana Itulah kenapa Obrolan yang dijalin oleh orang yang bersedia gemini Bertemu dengan bersedia gemini Tetap asik dan tetap enak dipandang mata orang lain Bahkan banyak banget orang-orang luar sana Yang mau atau ingin banget join di dalam komunikasi mereka Sehingga mereka ini adalah kedua pasangan Yang memang pada dasarnya itu memiliki banyak relasi Banyak pertemanan Dan mereka akan menjadi pasangan yang sangat disenangi oleh banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan Bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha yang sudah laris lancar Tapi diguna-guna atau disantet orang Sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jomblo Apakah jantung selalu ditolak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 Yang kedua adalah cepat akrab dengan teman maupun keluarga dari pasangan Lambang buah wajah yang dimiliki oleh orang yang bersedia Gemini ini Membuat mereka ini bisa beradaptasi dengan orang baru Orang siapa aja, orang mana aja Dia itu mudah banget untuk berkomunikasi Gemini juga bisa akrab dengan siapa saja Karena dia itu membawanya terbuka dan santai Sikap ini tentunya akan membuat jodohnya Gemini itu mudah banget Untuk mengambil hati orang-orang yang berada di sekitarnya Entah itu teman-temannya, pasangannya, keluarga dari pasangannya, orang tua pasangannya, kerabatnya Teman-teman dari pasangannya, bahkan teman-teman dia sendiri Karena memang disini sejodohnya Gemini sendiri mereka itu memang cukup friendly terhadap orang banyak Dia itu mudah beradaptasi, mudah banget untuk mencari topik, mudah banget berkomunikasi Dia itu sumber banget terhadap orang banyak Nah disini dari sikapnya tersebut akan membuat orang lain itu seperti nyaman ketika dekat dengan jodohnya Gemini Akan membuat orang lain itu merasa aman, merasa senang ketika dekat dengan jodohnya Gemini Jadi sudah ngeran banget kalau disini Sejodohnya Gemini itu adalah jodohnya yang mampu banget untuk mengambil perasaan orang lain Dia itu mampu banget untuk mengambil hati orang lain dengan cara yang sangat mudah Dari sifat Gemini yang sangat sumber banget, mudah beradaptasi dan dia itu mampu banget untuk dekat dengan orang banyak Tentunya bagi sejodohnya Gemini untuk mendapatkan restu dari orang tua dan pasangan Itu bukanlah suatu perkara yang sulit Yang ketiga adalah punya selera unik yang sama Ketika sejodohnya Gemini bertemu dengan sejodohnya Gemini Ternyata ini juga menjadi sebuah kecocokan bagi mereka berdua Karena tentunya disini mereka ini adalah seorang zodiak yang memiliki kesukaan uniknya sendiri Tentunya hal ini hanya diketahui dengan seseorang yang sama-sama memiliki zodiak sama dengan mereka Misalnya saja, contohnya disini zodiak Gemini itu paling menyukai film favorit, pakaian favorit, atau lain sebagainya Nah disini mereka akan memiliki kesamaan favorit ketika dia itu sama-sama menjalin hubungan dengan zodiaknya Tentu saja ini akan membuat mereka ini bisa lebih terbuka lagi terhadap pasangannya Tapi sayangnya, kesini zodiak Gemini itu sering banget tampil gak pede Dia itu sering banget tampil kayak kurang percaya diri lah akan dirinya sendiri Karena dia itu terlalu menghiramkan perkataan orang lain Dia terlalu menilai iswa yang keluar dari mulut orang lain itu memang harus dia cerna Harus dia pikirkan Nah hal itu lah hitungnya akan membuat zodiak Gemini itu kurang bisa percaya diri dan kurang bahagia terhadap dirinya sendiri Sebenarnya, kalau dia itu memang menyukai hal tersebut Dia menyukai hal-hal yang memang pada dasarnya itu menjadi lebih mereka Ya udah, lakuin aja tanpa melihat persepsi dari orang lain Tentunya hal itu menjadi suatu hal yang penting banget Ketika kita itu ingin menjalani suatu hubungan yang membahagiakan Pelu banget kita itu bodoh amat terhadap perkataan orang lain Pelu banget kita itu menghiraukan perkataan orang lain Karena gak selamanya perkataan orang lain itu baik buat diri kita Mengadari itu, ambil positifnya dan buang negatifnya Harusnya hal itu lah yang dilakukan oleh orang yang bersedia Gemini Ketika dia bertemu di konsedia Gemini juga Mereka memang akan saling berbagi cerita Mereka memang akan saling berbagi kesukaan Tapi mungkin hal negatifnya disini mereka terlalu mendengarkan perkataan orang lain Sehingga mereka tidak bisa saling percaya diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah yang tak mau selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8222-7568 Yang keempat, disini antara keduanya saling bermasalah pada komitmen Masalah Gemini disini adalah ketika dia itu bertemu dengan sediak Gemini juga Dia itu mempunyai masalah pada sebuah komitmen Dimana sediak Gemini itu merupakan sediak yang gampang banget dosa Dan dia itu termasuk dalam sediak yang mudah banget tergoda terhadap orang lain Kesetiaan mereka memang sering banget diragukan Padahal masalah ini tetap bisa diatasi ketika disini mereka ini mau ada usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut Jangan pernah menghilang ketika bosan Coba lebih gigih untuk bertahan dan mencari solusi bersama untuk tetap bertahan Mungkin memang ketika sediak Gemini bertemu dengan sediak Gemini Tantangan paling beratnya itu adalah sebuah komitmen Dimana dia itu harus bisa melakukan cara Dimana caranya dia itu bisa mempertahankan hubungan mereka Dimana caranya supaya mereka ini benar-benar bisa menjadi satu di jalan hubungan tersebut Karena si Zodiak ini memang terkenal sebagai Zodiak yang gampang banget Berarti tugas di antara mereka berdua Mereka harus benar-benar bisa sama-sama hukuk rasa Lebih dalam lagi dan tentunya disini mereka ini harus benar-benar bisa menciptakan suasana yang asik Suatu suasana yang memang pada dasarnya itu menjadi keinginan bagi mereka berdua Dan suasana tersebut benar-benar sangat bisa mencairkan semua keadaan Nah dari rasa cepat bosan mereka itu harusnya mereka ini bisa belajar lebih berkomitmen lagi Dan ketika mereka ini sama-sama merasa bosan Harusnya mereka sama-sama memiliki kompromi Dimana mereka ini harus bisa bertahan dan mencari solusi Supaya hubungan tersebut tidak berakhir di situ saja Berakhir hanya suatu kebosanan saja Tentunya usaha itu diperlukan ketika mereka ini ingin menjalani suatu hubungan yang langgang Dan usaha itu adalah suatu hal yang sangat penting banget untuk mengubah diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi Yang kelima adalah gak tahan dengan tekanan Keduanya termasuk kedua sediak yang mudah menyerah Satu lagi kelemahan gemini di dalam suatu hubungan dan hal tersebut tentunya akan mengancam suatu hubungan menjadi tidak baik Adalah dengan sebab mereka yang mudah menyerah Gantungnya mereka ini adalah sediak yang tidak tahan untuk menghadapi sebuah masalah Sebuah tekanan dari orang lain maupun dari hal-hal yang berada di sekitarnya Jika terlalu santai itu cenderung membuat Zodiac Gemini malas terhadap suatu konflik Dan lebih memilih untuk menghindar daripada berlarut-larut untuk membicarakan suatu masalah Gak cuma soal kesetiaan saja Ternyata hal buruk ini juga akan menjadi sesuatu hal yang sangat bermasalah banget di dalam hubungan mereka berdua Dan burunya setiap masalah yang ada itu hanya akan tertumpuk Tanpa adanya suatu penyelesaian Nah itulah hal buruk yang memang pada dasarnya dari Zodiac Gemini itu harus benar-benar dihilangkan Harus benar-benar dikurangi Karena memang pada dasarnya disini ketika ada suatu masalah Memang seharusnya Zodiac Gemini itu mengambil langkah Mengambil tindakan dimana hal tersebut bisa diselesaikan secara satu persatu Bukannya malah menghindar Karena kata menghindar itu bukanlah kata yang cukup baik untuk menjalani suatu hubungan yang sehat Perlu banget buat kalian berdua ini bisa saling menghargai Saling mengisi Saling memahami antara satu sama lain Supaya kalian itu bisa saling menjaga hubungan kalian menjadi lebih baik lagi Kalau mungkin disini ada kekurangan di dalam hubungan kalian berdua Jadi perlu banget buat kalian yang mencari solusi Dimana kekurangan tersebut bisa kalian tutupi dengan kelebihan kalian Berupakan usaha antara kalian berdua Antara sesama kalian Supaya kalian itu bisa menjadi pasangan yang saling mengimbangi Saling berjuang antara satu sama lain Oke guys setelah tadi kecacapan antara Zodiac Gemini Ketika kalian itu berhubungan dengan Zodiac Gemini juga Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua Tunggu video selanjutnya dan bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Juangan Bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha yang sudah laris lancar Tapi diguna-guna atau disantet orang Sehingga jadi sepi Dan untuk anda yang jodoh Apakah yang tamu selalu ditorak Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses TRL Hubungi Ki Ahmad sekalian juga 0852-8222-7568 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya